Seorang ibu muda berinisial FM pembunuh bayi kandungnya yang baru berusia 3 bulan dipindahkan ke Malpol Restabes, Bandung setelah sebelumnya dibekuk petugas polsek Cibenyingkaler. FM akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab aksi kejinya. Untuk pendalaman pemeriksaan FM ibu muda berusia 29 tahun yang diduga kuat membunuh bayinya yang baru berusia 3 bulan dipindahkan dari Polsek Cibenyingkaler Kesatuan Reserse Kriminal Pol Restabes, Bandung. FM hanya didampingi oleh dua orang anggota paluan tanpa pihak keluarga yang menemaninya. FM akan menjalani pemeriksaan lebih intensif untuk mengetahui penyebab aksi kejinya, menghabisi darah dagingnya yang baru berusia 3 bulan. Hasil pemeriksaan sementara, FM menghabisi anaknya karena ada dorongan bisikan yang menyatakan dirinya belum mampu untuk mengurus anak. Penanganan selanjutnya diambil alih oleh unit PPA Pol Restabes, Bandung. Sejauh ini sudah ada keterangan terkait motif segala macam. Kalau motifnya, sesuai dengan keterangan daripada tersangkanya, jadi motifnya mendapatkan bisikan bahwa kamu belum siap untuk mengurus anak. Polisi pun masih menenggu hasil otopsi dari rumah sakit Bayangkara Sartika Asih, Bandung. Polisi juga berencana melakukan tes kejiwaan untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka. Yuwana Kurniawan, Bandung TV